What's up semua kembali ke tangan pengharapan hari ini tim berduis sama akan membagikan paket berupa helm pada saudara-saudara kita membutuhkan nah ini kita dalam persiapan untuk loading paketnya ke dalam mobil dan kita siap-siap perangkat untuk membagikannya begitu let's go sikat dulu itu aku sempat hidup sendiri ya jadi nggak ada pekerjaan apa-apa jadi saya daftar grep dari waktu itu tahun 2016 dari situ sampai sekarang alhamdulillah sampai saya masih lanjut ke rumah tangan juga masih aktif dalam ojol ini masa dulu kita sangat terbantu bahwa kita bisa menyukupi anak istri lah itu masa lalu ya dia misalnya di dua tahun yang lalu sebelum Corona lah setelah masa Corona ini kami bener-bener harus berdibaku main mindset main waktu mainnya kita bener-bener harus tahu tempat yang rame yang tidak kalau enggak kita nggak buka uang untuk rumah untuk saat ini kalau keseharian hari itu lumayan rame tergantung niat kita untuk sehari-harinya dia kita gigih atau tidak di jalan ya kalau kita mungkin banyak istirahat ya mungkin pendapatan kita sedikit tapi kita perlu istirahat juga karena buat stamina ya pendapatan sehari itu 225 dari insentif kita nyari 13 order dibayar kita sehari 225 dari situ dalam sehari kita bisa nyari bisa dapet paling kotor 400 ribu sehari itu bisa 500 kalau misalkan lagi rezekinya bagus orang-orang pada ngasih uang tipe bisa nyampe 500 sehari itu cuma bertahan tahun 2020 bulan Maret langsung pas pandemi anjlok insentifnya hilang jadi kalau sekarang kalau buat naro buat tabung itu mungkin nggak ada ya karena buat pas buat sehari-hari buat bayar kontrakan buat sekolah anak buat jajan anak itu lebih dari cukup sih tapi kebanyakan minus juga kayak gitu ya kami sih terima kasih banyak atas bantuannya dari Om dan dari tangan pengharapan banyak banyak terima kasih karena banyak yang kita ini ya berharap banget bantuan dari pemerintah atau dari manapun karena untuk saat ini ojol ini tidak bisa diharapkan Om tidak bisa diharapkan Pak karena bener-bener kita bisa bawa pulang ke rumah Tentno ya no untuk saat ini karena memang dapat 1,2,3 dari 9600 sekian cuma dapat sekian buat makan hanya bayar motor pun ya bisa orang tahu nyaman ojol itu dapat uang saya dari pagi ini hari ini nunggu malam aja kami bener-bener harus gimana ya setelah Corona ya kalau cara mengatasinya ya kita mungkin cari pekerjaan lain selain dari Grab ya mungkin ada teman ngajak untuk kerja bangunan ya saya ikut mungkin ada buat pasang-pasang apa saya ikut gitu aja sih agaknya waktu saya ada rejekinya saya pelan-pelan ngebangun bukan ngebangun ya ngerintis ngejualan ada rejeki bagus-bagusnya narik sampai kita subuh tuahlah di angka 100-200 ribu kita bisa pulang bersih saya kumpulin saya bikin warung tapi kan teman-teman yang lain tidak banyak berpikir kesana hari ini dapat rejeki habis beli beras ini semua ya kan tapi kalau bukan saya banggain diri saya berpikir ke depan karena masa pasti ada masanya buat beli beras bisa aku pinjam sampai ada minggu buat aku beli beras jadi ya kalau saya tadi langsung telepon ya aku OTW karena sangat-sangat membantu ada hati kita membuat hati kita tuh gembira bahwa ada yang merhatiin kita dari tangan pengharapan ini membuat kami gembira oh ada loh yang merhatiin kita belum tahu ilmu tentu orang sangat membantu sekali ya buat saya karena kan helm-helm mungkin helm grab yang udah kita punya mungkin udah pada jelek ya dengan adanya tangan harapan ini bantuan ini sangat berguna buat saya buat semua itu sangat berguna sekali itu ya dapat bantuan helm dari tangan harapan ini jadi kita ada untuk pergantian helm juga kayak misalkan helm kita posisi hujan basah kan kita nggak mungkin pakai helm yang basah-basah atau buat customer basah juga gitu kan mah aku membeli helm tapi aku nggak belum mampu beli helm mah kan ada yang ngasih kiri waktunya helm aku udah anjing lihat kadang-kadang pernah nangis ya tuh banyak binatang ya ya kayak rayap gitu ya sampai segininya gue ya peduli sesama bagi baik orang yang bekerja keras hidupnya jauh lebih bertelas karena Tuhan akan mengangkat derajatnya ke atas bagi umatnya yang pantas setulis hati kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bagi bapak ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening dibawah ini setulis hati kami mengucapkan terima kasih buat taburan kasih bapak ibu semuanya terima kasih live a better life terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih